hai oke di video kali ini cara kita untuk mengupdate sistem di HP realme ya teman-teman nah jadi buat teman-teman yang baru beli HP realme ya seperti ini contohnya realme 10 yang saya gunakan nah disini kita harus mengupdate sistemnya terlebih dahulu ya teman-teman supaya generja HP ini bakalan lebih stabil ya jadi caranya disini teman-teman buka dulu pengaturan nah seperti ini kemudian kita scroll ke bawah disini teman-teman cari tentang perangkat nah kemudian ada seperti ini ya teman-teman masuk ke bagian file tersedia versi terbaru disini kita tunggu nah disini kita mengharuskan mendownload data sekitar 345 MB jadi disalankan bisa menggunakan Wi-Fi tapi kalau paket teman-teman banyak bisa menggunakan paket saja jadi disini ini saya sudah mendownloadnya ya jadi saya sekarang hanya cukup tinggal installnya saja jadi caranya kita tekan install nah kita tunggu sebentar nah maka dia akan meriset seperti ini ya teman-teman ya Hai nah dia akan meriset nah disini kita tunggu saja teman-teman ya Oke kita tunggu saja Hai nah ini sudah mulai hidup HPnya Hai Oke disini kita tunggu saja dia sampai hidup ya teman-temannya nanti ini akan kita cek lagi ya Hai nah setelah kita menunggu beberapa menit dia langsung seperti ini ya teman-teman nah seperti ini kita langsung kayak restart aja gitu ya teman-temannya jadi sekarang kita cek lagi ya kita buka pengaturan Hai nah kemudian kita pergi lagi ke bagian tentang perangkat di sini kita tekan Hai Nah kita tunggu sebentar Hai Nah sekarang kita ada di versi yang ini ya teman-temannya eh UI sudah 3.0 teman-temannya jadi seperti ini bisa teman-teman lihat biasanya kalau di HP baru ini ini mungkin ada beberapa kali yang bakalan kita itu tadi kita ini lagi teman-temannya kita update ya jadi mungkin sementara di sini dulu ya Oke jadi kurang lebih caranya seperti itu ya juga teman-teman kalau apabila HPnya minta update jangan ragu untuk di update ya supaya lebih memaksimalkan HPnya kinerja HPnya ini biar lebih maksimal Oke semoga video sini bermanfaat untuk teman-teman semua